Halo masyarakat youtube, ketemu lagi nonton channel Taufe Video Kali ini Taufe Video bakal bahas 5 pelajaran hidup dari filosofi kura-kura Kira-kira apa ya re, langsung simak video ini Simp pertama, biar lambat namun selamat sampai tujuan Tempurung yang besar dan keras tak bisa dibungkirin menjadikan kura-kura memiliki gaya berjalan yang lambat Meski begitu, kura-kura selalu memperhatikan langkahnya Mengamati sekitar apakah ada bahaya yang mengancam dirinya atau tidak Meskipun lambat, namun selalu memastikan dirinya selamat sampai tujuan re Sebaiknya pola pikir seperti ini harus kita contoh dalam kehidupan Terkadang banyak hal yang ingin kita capai dengan semudah dan secepat mungkin Padahal proses menuju sukses memerlukan usaha, kerja keras, dan proses yang tidak instan Kita juga harus memperhatikan setiap langkah yang kita ambil Supaya proses menuju kesuksesan menjadi lebih mudah re Singkeloro Bersembunyi bukan berarti menghindari masalah Seperti yang kita tahu bahwa kura-kura bersembunyi di dalam tempurungnya untuk melindungi dirinya dari musuh Ketika memperoleh suatu bahaya, dengan cepat ia akan menyembunyikan kepala ke dalam tempurungnya Bukan karena takut Tapi kura-kura mampu melindungi dirinya dari sesuatu yang mengancam dan menghambat langkahnya Seperti itulah hidup Untuk dapat bergerak maju, kita harus melindungi diri dari semua marah bahaya Kita juga harus mampu mengendalikan diri sehingga terhindar dari bahaya yang dapat mengancam Baik dalam perkaulan dan kehidupan Kita perlu mawas diri dan neselektif Hindari semua hal yang bisa mengancam Singket telu tidak mudah mengeluh atas hidup Pernah kau lihat kura-kura merasa lelah atas bentuk tubuhnya yang dimiliki Selalu membawa tempurung sekaligus rumah yang berat dimanapun ia pergi Tidak pernah terlihat bahwa kura-kura mengeluh ataupun merasa jenuh dan lelah Cekor kura-kura tidak akan pernah meninggalkan rumahnya Kita andaikan bahwa tempurung kura-kura sebagai masalah hidup kita Meskipun kita memiliki masalah yang besar Maka jadikan seperti kura-kura yang tidak pernah menyerah Tetap bertahan dalam ada pejobaan dan kenyataan Karena sebenarnya akan ada banyak hikmat dibalik permasalahan tersebut Dengan berpikir positif dapat membuat masalah yang ada dalam hidupmu menjadi ringan dan tanpa beban Singket papat fokus dengan tujuan hidup Meskipun mempunyai pergerakan yang lambat Kura-kura menyadari bahwa dirinya tidak bisa melakukan banyak hal Tapi kura-kura tetap fokus dengan hal-hal yang ia inginkan atau ia kerjakan Ketika mengerjakan sesuatu, ia akan memberikan perhatian dan fokus dengan apa yang menjadi tujuannya Manusia pada dasarnya menyukai sesuatu yang instan Banyak hal yang ia ingin ia dapatkan dengan secepat dan segera Hingga pada akhirnya ia akan kehilangan fokus dengan apa yang sebenarnya ia inginkan Bahkan terkadang malah mengerjakan hal yang tidak bermanfaat untuk masa depannya Berusaha untuk tetap fokus dengan apa yang menjadi tujuanmu Jangan mudah koya dengan apapun yang menghalangi langkahmu Singket limo tidak mudah koya atas pendirian Kura-kura menyadari bahwa dirinya memiliki kecepatannya sendiri Meskipun begitu, kecepatan yang lambat tersebut menjadi gaya dan ciri khas tersendiri Kura-kura tetap bergerak dengan sewajarnya dan tidak pula merasa kesal dengan hidup yang ia miliki Ia juga tidak iri dengan hewan lainnya Karena kura-kura sudah menentukan kecepatan pribadinya sendiri Seperti itulah hidup Meskipun banyak orang yang lebih baik daripada kita Kita tidak boleh merasa iri atas kehidupan yang orang lain miliki Tetap bersyukur dengan hidup yang kita miliki Kita tidak pernah tahu tentang keindahan hidup yang Tuhan berikan Oke, sampai jumpa di video kali ini Sampai ketemu di video selanjutnya Sehat selalu, selalu jaga kesehatan Dadah Dadah